Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadiri wisuda khutmul Quran dan imtiha hafiz metode ummi di raudatul Quran ala hidayah. Pemerintah terus mengapresiasi karena ini merupakan bagian dari perwujudan program pemerintah, yaitu untuk mewujudkan 10.000 hafiz hafizah tiap tahun yang sudah bersaing. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbahayaan informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Muhammad Raidil pamit untuk diri, sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. 10 Juni 2023, Wakil Wali Kota Jambi Maulana hadir wisuda khutmul Quran dan imtihan tahfiz metode ummi di raudatul Quran ala hidayah. Bersama beberapa lembaga yang terdiri dari 63 anak wisuda. Maulana mengatakan dirinya atas nama pemerintah, terus mengapresiasi karena ini merupakan bagian dari perwujudan program pemerintah, yaitu untuk mewujudkan 10.000 hafiz hafizah tiap tahun yang sudah bersaing. Baik dibantu dengan lembaga-lembaga, begitu juga orang tua yang diharapkan untuk terus mendorong agar dapat dibekali dengan ilmu Al-Quran. Maulana juga menyebutkan ini merupakan visi-misi kita, yaitu mewujudkan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya, yaitu salah satunya adalah ahlak yang berpedoman pada Al-Quran. Al-Quran Al-Quran Herusa Putra, Cek TV, melaporkan.